Halo teman-teman, kembali lagi di Indomoto News. Highlight berita MotoGP 2021 hari ini akan menyajikan beragam informasi terkini. Di antaranya, hasil kualifikasi MotoGP Austria, George Martin Paul Position. Kabar selanjutnya, Fabio Quartaror kehilangan feeling ban belakang saat hujan. Terakhir, rasakan hal positif target Valentino Rossi masih sama di MotoGP Austria 2021. Seperti apa beritanya? Oke mari kita simak ulasan selengkapnya dalam video berikut ini. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, serta ramaikan kolom komentarnya ya guys. George Martin berhak atas posisi start terdepan di MotoGP Austria 2021 setelah menjadi yang tercepat di sesi kualifikasi Sabtu 14 Agustus 2021 dengan catatan waktu 1 menit 22,643 detik. Sesi kualifikasi pertama atau Q1 dikuasai George Martin. Juara MotoGP Austria 2021 itu mengungguli Alex Marquez, Valentino Rossi, Alex Rins, dan Karl Kraklow. Martin yang mencatatkan waktu 1 menit 23,396 detik tak terkejar. Enea Bastianini dan Miguel Oliveira yang mencoba mengejar catatan waktu pembalap rookie itu juga tak berhasil memutari satu lap dengan lebih baik. Justru Martin yang mampu memperbaiki catatan waktunya menjadi 1 menit 23,197 detik. Martin pun lolos ke Q2 atau kualifikasi 2 bersama dengan Oliveira. Di Q2 atau kualifikasi 2, Fabio Quartararo muncul dengan kejutan. Di tengah dominasi pembalap Ducati di circuit Red Bull Ring, Quartararo dengan motor Yamaha mencatatkan waktu tercepat. Dengan torehan suatu menit 22,677 detik. Quartararo unggul atas Martin dan Johan Zarco yang menggunakan motor Ducati. Sementara Mark Marquez pun mengintip peluang start di baris depan. Francesco Bagnaia dan Johan Mir turut meramaikan persaingan di zona lima besar. Namun, Quartararo dan Martin masih belum tergoyahkan di peringkat pertama dan kedua. Menjelang akhir kualifikasi, Martin menggusur Quartararo. Posisi start kedua diamankan oleh pembalap Perancis Fabio Quartararo dari Monster Energy Yamaha dengan selisih waktu 0,34 detik. Melengkapi grid start baris depan, hadir pembalap Italia Francesco Bagnaia dari Ducati Lenovo dengan gap 0,420 detik. Sementara Johan Zarco dari Pramac Racing dan Mark Marquez dari Repsol Honda masing-masing akan memulai balapan dari posisi start keempat dan kelima. Fabio Quartararo berkendara dengan tidak percaya diri saat free practice to MotoGP Austria yang balsah karena hilangnya feeling. Dengan ban belakang motor, Fabio Quartararo menjalani sesi free practice to balsah yang sulit di MotoGP Austria dengan kurangnya kepercayaan diri menahan pembalap Perancis itu. Setelah tampil konsisten sepanjang free practice one yang kering, hujan turun tepat sebelum free practice to dan segalanya menjadi semakin sulit bagi sang pemimpin kelas min sementara. Quartararo akhirnya finis di urutan ke sembilan karena trek mengeri, tetapi saat kondisi balsah penuh ia tercecer di luar sepulung besar. Hari ini bukan yang terbaik, karena perasaan saya di pagi hari sangat bagus dalam kondisi kering. Tetapi masih basah, saya tidak percaya diri, hujar pembalap 22 tahun itu. Kami memiliki masalah yang tidak dapat kami perbaiki, dan kami akan mencoba sesuatu yang sangat-sangat berbeda untuk mencoba menemukan apakah ada peningkatan. Dalam kondisi basah, saya tidak merasa baik, dan kemudian di akhir, saya bisa membuat sesuatu untuk masuk ke posisi kedelapan di akhir, tetapi perasaan itu tidak bagus. Lebih jelasnya, Quartararo menyoroti grip belakang saat hujan menjadi masalah utamanya saat mengendarai YZRM1. Perasaan belakang, saya tidak memiliki grip saat menikung. Tidak percaya diri untuk membuat kecepatan di tikungan, dan kami tahu bahwa di kondisi basah, kecepatan tikungan sangat penting, tambah Quartararo. Dari lurus ke sudut miring adalah perasaan yang mengerikan, jadi kami perlu meningkatkannya, menjadi lebih cepat di lintasan basah. Pada satu tahap, itu tampak seperti sesi yang bisa fatal dari semua aksi lintasan karena hujan es beberapa saat sebelum free practice itu dimulai. Dengan masalah keamanan, masih jadi fokus pembalap di Red Bull Ring, kondisi yang mirip dengan apa yang kita lihat Jumat kemarin akan menimbulkan banyak masalah jika kembali terulang saat balapan. Ditanya apakah balapan harus ditunda jika kita melihat cuaca serupa pada hari Minggu, Quartararo berkata, Tidak, saya mencobanya di Jepang 2019 ketika itu benar-benar basah, dan saya menyungkainya jawab Quartararo saat menjawab apakah balapan harus ditunda jika terjadi kondisi serupa pada hari Minggu. Saat itu basah penuh, saya lebih suka daripada jika itu benar-benar basah. Adalah kondisi yang aneh ketika mengeri. Kalau perlu hujan, saya suka balapan saat hujan lebat. Menurut saya, jauh lebih menyenangkan. Tergantung kondisi trek tentunya, karena kita tahu tikungan dua adalah tempat yang cukup berbahaya. Tetapi untuk balapan dalam kondisi hujan lebat dan trek basah tidak menjadi masalah, dan saya lebih suka itu daripada kondisi setengah-setengah. Pembalap Petronas Yamaha SRT Valentino Rossi merasakan hal positif pada motornya jelang mentasi MotoGP Austria 2021. Hal itu diungkapkan Rossi saat mengaspal di sesi latihan bebas Jumat 13 Agustus 2021 kemarin. Redaktor mengklaim performa YZR M1 miliknya lebih baik dari balapan sebelumnya. Kondisi ini membuatnya bisa lebih memaksimalkan kecepatan sang kuda besi di lintasan. Sayangnya, Rossi belum berhasil mencatatkan waktu terbaik di sesi latihan MotoGP Austria 2021. Catatan terbaiknya adalah berada di posisi ke-14 yang diraihnya pada sesi latihan bebas pertama. Free Practice 1 tidak terlalu buruk, karena trek memiliki tingkat grip yang baik dan kondisi yang baik. Sehingga kami bisa bekerja sedikit pada kecepatan balapan. Ujar Rossi dilansir dari laman Speed Week Sabtu 14 Agustus 2021. Perasaannya cukup bagus. Saya jauh lebih cepat daripada akhir pekan lalu. Tapi seperti biasa, di balapan kedua semua orang sangat kuat mulai dari Free Practice 1 dan seterusnya. Lanjutnya, Namun demikian, saya tidak terlalu jauh dalam hal penempatan dan kecepatan saya juga cukup baik. Saya masih memegang target yang sama pada balapan kali ini. Ujar Rossi Sekedar diketahui, balapan seri ke-11 MotoGP 2021 kali ini akan kembali digelar di sirkut Red Bull Ring pada Minggu 15 Agustus 2021. Hasil yang didapat pada balapan akhir pekan kemarin membuat Rossi lebih optimis dalam menatap balapannya kali ini. Dedakter bahkan tak ragu untuk menargetkan finish di 10 besar pada balapan akhir pekan nanti. Patut dinantikan, apakah Rossi bisa mencapai targetnya kali ini? Mengingat pembalap 42 tahun itu kerap kesulitan untuk bersaing dengan pembalap lain musik ini. Nah, itu saja update berita MotoGP hari ini. Jangan lupa tonton juga video terbaru dari kami yang ada di sebelah kiri Anda. Dan video paling banyak ditonton di sebelah kanan Anda. Oke sobat, jika ingin mendapatkan notifikasi MotoGP terbaru, silakan tekan tombol subscribe sekarang juga. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Sampai jumpa lagi.